Intro Halo semuanya, selamat wajah kiyayah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Manwah, Satria kegelapan Kita masuk di part 21 Di awal video ini, nampaknya kelompok Eleanor telah tiba di wilayah bersalju Namun ternyata, kelompok Tuan Putri Penelope telah tiba lebih dulu di sana Dan di saat Eleanor tiba di sana, Sang Putri pun langsung menetapnya berkata Eleanor, dari Valin, aku tahu kamu akan berhasil sampai sejauh ini Mendengar hal itu, Eleanor pun seketika memberikan hormatnya membalas Saya tidak berniat untuk menghalangi jalan Tuan Putri Tapi, ada sesuatu yang harus saya periksa Ternyata di tempat itu, Sang Putri dan kelompoknya juga kelompok Eleanor Seketika terdia ketika melihat pertarungan antara Knops melawan para Selsus Kala itu para Selsus terlihat sangat begitu Menggebuk-gebuk berusaha menjatuhkan Knops dengan pedangnya Meski begitu, kelompok Tuan Putri Penelope yang sempat melihatnya Ini tertuju pada perkataan Eleanor Hingga dia berkata, Aku mengerti, namun kami tidak punya rencana untuk ikut dalam pertempuran Tidak masuk akal itu Mendengar perkataannya, seketika itu juga, Rekan Tuan Putri, Echidna, membalas Namun, Putri Penelope menimpali secara objektif Sulit mengatasi mereka berdua Tanpa menimbulkan luka serius Echidna Terutama, jika mereka bergabung saat krisis Itu bisa menyebabkan situasi yang lebih berbahaya Mendengar hal itu, meskipun saat itu Echidna Begitu menyayangkan, karena mereka bisa mendapatkan sebuah kretal hitam Yang digenggar oleh Knops Echidna pun hanya bisa merelakannya Baiklah, saya akan mematuhi perintah Anda Kemudian, Eleanor pun kini menata dengan tajam pertarungan Knops Sembari berpikir Aneh, Knops Pondrein Heifer yang aku tahu itu adalah seorang bajingan Sejak kapan dia jadi sangat kuat Namun, tanpa ia sadari Ada sebuah bayangan yang berwarna hitam pekat Tengah menuju ke arahnya dari kejauhan Sementara itu, ketika pertarungannya semakin memanas Melihat Talia yang tengah fokus dengan pertarungannya Echidna yang merasa aneh memberitanya Apa kamu menonton duel mereka? Talia pun meniriknya membalas Ah, Echidna Sementara membatikan pertarungannya Echidna menunturkan Siapa sangka Murid baru itu adalah Defeat Warrior of the East Namanya Paracelsus, kan? Talia menimpali Eh, anu Orang yang Knops lawan Apakah kamu mengenalinya? Echidna menjelaskan Tentu Alzen War Paracelsus Dia terkenal Karena mengalahkan banyak bandit Di timur sejak dulu Jadi begitu Agus mempertimbangkan kembali Tentang Tuhan Muda Putera kelima Lord Green Heifer Siapa sangka Storm Mainshipnya Mencapai tingkat itu Jika bukan karena Sifat bodohnya itu Mungkin Dia sudah menjadi Satria tingkat tinggi Mendengar hal itu Talia Yang tidak setuju dengannya Jika Knops bersifat bodoh Langsung menyangkanya Eh, anu Knops Dia bukan orang yang memanjakan diri Dan bersenang-senang dengan wanita Tentunya Jidna Yang tak menyangka Jika Talia mengatakan itu Langsung menimpali Hah? Bagaimana kamu tahu tentangnya? Setikatu juga Talia Terdiam Kebingungan Karena merasa Tidak tahu Apa yang harus ia jawab Diisi lain Pertarungan Para Selsus Melawan Knops Kini bertambah Semakin memanas Dimana Para Selsus Semakin bersemangat Semakin berniat Untuk membunuh Knops Di sana Lajikan Melihat tingkahnya Knops pun Sempat berpikir Dia gelisah Memang wajar Selsus Bukalah Suatunya mentor Para Selsus Apalagi dia sudah mati Apalagi dia sudah mati Apalagi dibunuh Oleh orang itu Di Akademi Marles Kemudian Para Selsus Bersiap kembali menyerang Karah Knops Sembari berkata Cukup banyak Bahasinya Semakin menahan serangannya Knops pun Mengaktifkan Master of Disguide Skillnya Lalu membalas Ada apa Aku tidak membunuh Gurumu Setelah itu juga Para Selsus Yang merasa emosi Menarik pedangnya Dan mengkombonya Dengan serangan beruntut Namun sayangnya Akibat emosinya Serangannya Menjadi lebih sederhana Hingga membuat Knops Berpikir Tanpa peduli Seberapa Jeniusnya dia Dia masih muda Setelah berpikir seperti itu Knops yang melihat Sebuah celah Langsung menggunakannya Dimana para Selsus Ditorong mundur Oleh sebuah Tendangannya Meski begitu Para Selsus Tak hanya Berdiam diri disana Dia kembali menghalang nafasnya Lalu Menerjang Ke arah Knops Hurrah Mari kita lihat Apakah kau Masih bisa berbicara Seperti itu Knops pun menahan Pedangnya Seberi membalas Ya silahkan Tentunya Provokasi yang Knops Lakukan Membuat para Selsus Berusaha mati-matian Agar Knops Terpojo Bahkan Knops Sentini merasa Jika pedang para Selsus Semakin tajak Yang membuatnya Harus menahan sekuatnya Semakin berpikir Pedangnya semakin tajak Ini Tidak akan Berlangsung lama Saat dia mengeluarkan Revival Sword Teknik Dari Masternya Kematianku Sudah pasti Karena itu adalah Teknik Pedang sejati Dan sesuai dugaannya Tiba-tiba Sejak para Selsus Menguatkan Pegangannya di pedangnya Lalu menggunakan Sebuah teknik Untuk menyerang Knops Semperi berdariah Pedangnya Dijuai Dan pikirannya Yang kuat Akibatnya Knops pun Tertarung mundur Menahan serangan Dari para Selsus Menggunakan Pedang miliknya Mencoba merebut Apa yang dibeli ke orang lain Adalah tipikal Rakyat jelata Mendengar hal itu Para Selsus pun Mengaktifkan Trait miliknya Nobility Dispice Lalu berkata Ini adalah dunia Yang diciptakan Oleh manusia Kelas atas Seorang bangsawan Semperi mengimbangi Serangan Demi serangan Para Selsus Knops Membalas Lucu Sepertinya Kau hanya Betul Untuk dibenci Nyalakan orang lain Hanya buang Bawang waktu Hingga di sebuah titik Knops bisa Menahan pedang Para Selsus Lalu menuturkan Apa kamu Keberata Akhirnya Dengan ini Kau ingin Mendengar tentang Mastermu kan Setelah mengatakan itu Knops melirik Ke arah Kelompok Para Selsus Lainnya Yang tertuju Pada Eleanor Semperi berpikir Aku hanya perlu Menurut waktu Sedikit lagi Iblis yang menyerang Eleanor Akan muncul jam 9 Lalu Bersama dan munculnya Sebuah sisa Memperitahuan Yang peringatkan Jika waktu saat itu Adalah jam 8 Lebih 5.8 Para Selsus Ini menjaga jarak Dengan Knops Lalu menuturkan Bahkan jika Salah satu Anggota tubuhmu Terpotong Selama lidahmu Masih ada Kamu bisa mencabutnya Knops pun Bersiap Kembali Membalas Beraninya Kau berpikir Bisa lolos Setelah menyakiti Bang sawah Para Selsus Menimpali Ya Aku bisa membuatkan itu nanti Tapi bukankah Sekarang Terlalu banyak yang menonton Knops berkata Biarkan saja Lagipula ini Akannya terakhir kalinya Mendengar hal itu Para Selsus Yang tertantang pun Langsung menerjangnya Sembari membalas Oh Kau usah tercaya diri Kalau begitu Mari kita coba Melihat hal itu Di saat para Selsus Menerjangnya Knops pun tersenyum Menggunakan skill miliknya Timestream jenius Yang membuat Para Selsus terkejut Karena Knops bisa dengan mudah Mendekat ke arahnya Dengan sangat cepat Dan langsung Menepiskan Pedang di tangannya Kenyalah Sekarang Bukan saatnya Mengkhawatirkan Orang sepertimu Tentunya Melihat tindakan Knops Yang bisa dengan mudahnya Mengempaskan Pedang para Selsus Eleanor Yang terkejut pun Di tengah suatu bayangan Yang bergerak ke arahnya Ia berpikir Dia Bergerak secara instan Para Selsus Melawan orang yang sedisebut Sebagai yang terkuat Di antara murid baru Eh Aneh mendekat Sebuah bayangan hitam Ketepatan itu Jangan-jangan Dan di saat Eleanor menyedari itu Bayangan hitamnya telah muncul Tepat di depannya Suai dugaannya Eleanor berteriak Nah Nike Walker Aku Tidak bisa menghindarinya Apa aku Akan mati disini Dengan sia-sia Aku Aku takut Namun Di tengah ketakutannya Dan sebelum Nike Walkernya Bisa menyerang dirinya Tiba-tiba saja Knops muncul Dan menebas Nike Walker itu Hingga Eleanor Terpana Menatapnya Namun saat itu Knops Yang telah menebas Nike Walkernya Berkata Menyedihkan Lalu Setelah Knops menghabisi Nike Walkernya Eleanor yang kebingungan Pun bertanya Kenapa Kau Sembari Menyimpan kembali pedangnya Knops membalas Aku tidak percaya Kalian Tidak bisa membunuh Makhluk seperti itu Meskipun sudah bekerja sama Meskipun saat itu Knops mengatakan itu Sebenarnya Ia berpikir Sebenarnya itu Adalah reaksi yang wajar Nike Walker Adalah bis level tinggi Terlebih lagi Itu bukan Makhluk Asli Dari Noah Labirian Itu Adalah monster Sungguhnya Orang yang membunuh Monster Paracelsus Sepertinya Terlibat dalam Siden ini Eleanor Ditakdirkan Untuk menjadi korban Tapi Sifat dinginnya itu Mulai mencair Setelah diselamatkan Oleh protagonis Tapi Itu percuma Karena Tidak ada protagonis Di dunia ini Kemudian Di saat Knops terdiam disana Perhatian Lampok sang putri Dan juga Eleanor Tertuju padanya Dimana sang putri Penelope Kini mendekat Lalu menuturka Itu tidak sopa Memang benar Eleanor Telah anda selamatkah Tapi Bukankah Kejadian baru-baru ini Merupakan Sos yang tidak wajar Mendengar hal itu Knops pun Berikan hormatnya Membalas Oh Anda Adalah Seorang putri Lalu Putri Penelope Menimpali Masalah ini Harus ditangani Oleh instruktur Akademi Lidian Dan dekan Noah von Trinity Night War Bukan bis yang bisa Ditangani oleh Murid seperti kita Mendengar hal itu Knops pun menyangkanya Musuh Tidak peduli Dengan lawannya Aneh Kupikir Putri Penelope Mengatai hal ini Lebih baik Dari siapapun Tentunya Perkataan Knops Yang terdengar Seperti menghina Tuan Putri Langsung disangka Oleh penjaganya Echidna Dengan menghina Sang Putri Knops pun Renefer Bukan aku setuju Kalau ada hal yang ada di sini Itu sebabnya Aku bersedia membantu Knops pun kini menatap Kera Echidna Sempat dia berpikir Rambut merah muda Pupil vertikal Echidna Puan Zainos Orang kepercayaan Putri Dari keluarga Zainos Kepala Keluarga selanjutnya Nama panggilannya adalah Serpent Of Greed Tentu saja Dia tak dekat Dengan Renefer Memang keluarga Dark dan Holly Bisa bertengah Gender lunatic Perkembangan Sederhana itu Tidak mungkin Kemudian Dengan tenangnya Knops menuturkan Aku tidak punya hal Yang perlu dikatakan Pada anjing keluarga Holly Echidna membalas Apa? Apa kau menghina Keluarga Zainos? Knops pun Menegangkan Namanya kenapa? Untungnya Sebelum bertangkarannya Semakin menjadi-jadi Sang instruktur disana Langsung menghentikannya Hentikan Perkelihan kalian Dasar bocah Setelah kemunculannya disana Knops pun Liriknya bertanya Instruktur Apa ujiannya sudah selesai? Paper non pun Membalas Ya Ujiannya sudah selesai Mendengar hal itu Knops pun Kini melangkah mendekat ke arahnya Menunjukkan kristal yang ia bawa Yang berwarna hitam Melihat kristalnya Pak Pernon berkomentar Aku tak percaya Kalau ada orang Yang bawa Permata hitam itu Dipikiranku Hanya ada orang hebat Kecuali dia menjijikan Tentunya Perkatanya Membuat Knops pun Merasa aneh Meski begitu Dadinya Hanya berdiam Tanah menjawabnya Lalu Instruktur Peron menjelaskan Baiklah Peringat pertama Ujian ini Adalah Knops pun Dari Neckver Karena membawa Permata hitam Bagi yang membawa Permata ungu Akan dianggap Sebagai peringat kedua Apa yang keberata Mendengar hal itu Setelah Nengah saat Putri Penelope Mengangkat tangannya Bertanya Anu Instruktur Apa serangan Neckwalker Juga Bagian dari ujian Maluk itu Sepertinya bukan Bis dari dimensi ini Kami butuh penjelasan Instruktur Peron pun Menirik arah Eleanor Membalas Kami Masih melidikinya Ini bukan Jawaban yang memuaskan Tapi Kadit Eleanor Akan diberikan Komensasi Yang berbeda Jadi Rambut perak Kau menyelamatkan Teman sekelasmu Kau juga Mendapat hadiah khusus Namun Mendengar hal itu Kenox Melangkap pergi Dan Menolaknya Aku Tidak menutuhkan Instruktur Saat itu Kenox berpikir Aku menolak Untuk berlibat Lebih jauh dengan Eleanor Dengan cara ini Bahkan di dunia Yang tidak ada Protagonis Ini tidak benar Menerima hadiah Disini Akan menggambarkan Bahwa aku Bertindak Untuk menyelamatkannya Sebaiknya Aku harus Menghindari Kesalahpahaman Yang tidak perlu Namun Di saat Kenox berpikir Seperti itu Tiba-tiba Saja langkahnya Terhenti Ketika Eleanor Bertanya Kenox Merehan Kenapa kau Menyelamatkanku Mendengar hal itu Kenox pun Langsung terdiam Karena kebingungan Dengan cara Bagaimana Ia mengakhirinya Hingga memuat Skill miliknya Masa dapat yang terguncah Meski begitu Kenox meliriknya Dengan dingin Ia berkata Niatku Hanya untuk Membunuh Beast itu Setelah mengatakan itu Kenox Menginggalkan Eleanor Ia masih kebingungan Dengan jawabannya Sampai berpikir Siah Aku kacau Eleanor dari Valin Desuai julukannya Golden Fox Dia dingin Penuh perhitungan Dan Mempercayai Semua yang ada Di dunia ini Bahkan dia Percaya Bahwa Tia manusia Bisa dibeli dengan uang Tapi Beberapa saat kemudian Selah ujiannya selesai Di sebuah kereta kuda Terlihat Eleanor Yang tengah duduk Memandang keluar jendela Semari berguma Kenox Kenapa dia Menjelamatkanku Dia bahkan menolak Hadiah yang ditawarkan Oleh Institut Pernon Niatnya Hanya untuk membunuh Makhluk itu Itu adalah alasan yang konyol Mendengar hal itu Seorang pelayannya Yang duduk bersama Di kereta kudanya Membalas Tidak masalah bukan? Bukankah anda Sendiri yang bilang Bahwa dia Hanya seorang idiot Eleanor menimpali Tidak Mungkin ada sesuatu Itu bukan kebohongan Biasa Pasti ada alasan lain Pelayannya menekankah Apa anda yakin? Eleanor menjawab Aku harus mencari hal ini Lebih dalam Pelayannya membalas Baik Saya akan mengumpulkan Bermasih sebanyak mungkin Untuk anda Namun berkataannya Disangkal oleh Eleanor Tidak Aku akan Memastikannya Dengan mata Kepalaku sendiri Jika mereka tahu Aku sudah menjelidiki Keluarga Inhaver Mereka Tidak akan Diam saja Melihat sikapnya Pelayannya pun Tersenyum Berkata Haa Baiklah Saya mengerti Sementara itu Di asrama pria Akademi Terlihat Knox Yang tengah Begitu kelelahan Ditemani Oleh pelayannya Jitri Tuhan mudah Apa anda baik-baik saja Kulit anda pucat Mungkin ini Tanda-tanda Lain dari Silblens Knox membalas Jika ini Silblens Aku akan Istirahat sebentar Dan itu akan Menghilang Jangan khawatir Setelah mengatakan itu Knox menutup matanya Berpikir Tapi tetap saja Aku khawatir Jika tidak ada Protagonis disini Harus ada orang Yang mengambil peran itu Ini penting Agar aku Bisa mendapatkan Ingatanku Kembali Dan menemukan Orang Yang mengirimkan Pesan misterius itu Dengan mudah Tidak ada Lagi variable Tapi Knox Yakurasuki Adalah villain Namun Di saat Knox Berpikir seperti itu Tiba-tiba saja Ia terpikirkan sebuah Cara yang mustahil Hingga dirinya Terperanjak Oh Ada jalan kan Tentunya Dia tidak pun Ikut terkejut Eh Tuan mudah Meskip begitu Knox Tidak memedulikannya Karena berpikir Ada Satunya Cara Untuk mengambil Peran sebagai villain Yang protagonis Dunia Terkutuk ini Diisi lain Di sebuah area Terlihat Seorang perempuan Yang tengah Membantai habis Para monster Di sana Lalu Lalu Di kalah keheningan Setelah monsternya Terbunuh Muncul seorang pria Yang menapelayan Dari Si perempuan itu Luna Lord Para penambang Mulai Bergerak Dia Akan segera bangkit Mendengar hal itu Si perempuan itu Pun membalas Akan ada badai darah Yang tumpah Di seluruh benua Sekali lagi Bersiaplah Kita harus mencapai tujuan kita Kau tahu itu kan Dan Pindali pun diakhiri dengan Sembari Memakai kembali jubah miliknya Si perempuan itu Melangkah pergi Sembari Menekankan Untuk Kejatuhan Arkay Kekaisaran Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau pengucapan mamang yang kurang jelas Sampai jumpa di video berikutnya